Saudara, sebagai salah satu upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sigi meresmikan pasar lokal pertama di wilayah Kulawi, di mana pasar tersebut nantinya akan menjadi sentra usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayah itu. Pasar yang dibangun sejak Desember 2019 ini didirikan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi warga, baik pasca bencana alam maupun penanganan pandemi COVID-19. Pasar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjual hasil pertanian mereka, pasalnya hasil bahan pangan di Kabupaten Sigi terbilang cukup melimpa dengan hasil kualitas pertanian yang baik. Sis Lian Di juga mengaku, pasar ini merupakan pasar pertama di Kecamatan Kulawi, olehnya ia berharap kepada masyarakat, khususnya para pedagang, agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Kita harus juga pandai bersyukur, berterima kasih, kita pelihara tempat ini, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak dan sebagainya, manfaatkan tempat ini untuk transaksi. Selain itu, para pedagang juga diharap dapat selalu menjaga dan menaati protokol kesehatan, baik menggunakan masker, menjaga jarak, serta selalu mencuci tangan setelah melakukan transaksi jual-beli. Dari Kabupaten Sigi, Muhammad Sobirin, kontributor Teferi, Sulawesi Tengah.